Teman-teman sedih banget baru dapat video anak-anak SMP ya mencandain Ngecandain korban-korban yang ada di Mereka jadi makan salah satu produk yang diboykot Lalu kemudian mereka bilang ya seolah-olah kayak gitu ya Jadi mereka bilang ya ini contoh ketika mereka makan daging ayam mereka bilang ini adalah dagingnya Mereka minum lalu mereka bilang ini Inilah pentingnya kita tuh tau ya meskipun ini anak-anak SMP mungkin mereka belum 17 tahun Tapi saya rasa ini adalah sebuah hal yang sangat mengerikan ya Ini adalah sebuah hal yang sangat gak tau kayak apa ya Kayak kita gagal gak sih jadi anak-anak kita Mereka bukan hanya gak bisa berempati pada sesuatu yang terjadi Dan itu adalah sebuah kejahatan daripada kemanusia Tapi mereka juga malah menjadikan itu sebuah canda Kita aja kadang-kadang ketika kita ngeliat video Kita ngeliat gambar Kita ngeliat foto Itu aja kita udah gak tau lagi mau apa Tapi ada anak-anak ini Ya Allah Saya tau bahwasannya Allah itu maaf apa maaf Dan kita pun sama Bahkan ketika saya ngeliat video itu Memang saya marah Melihat anak-anak kayak gini Mungkin Ya kasihan orang tuanya ya Tapi Ketika saya ngeliat itu juga ada terbersih pada diri saya Bahwasannya ya inilah tugas kita yang mungkin gagal Sebagai pendidik-pendidik generasi muda Ya Kayak introspeksi bareng-bareng Dan saya berharap bahwa anak-anak ini dengan tulus Memohon Ampun pada Allah Dan Menyampaikan mungkin Ya kalau Saya yakin Mudah-mudahan anak-anak ini masih punya Masih punya hati nurani ya Untuk minta maaf Untuk Menyesali perbuatan dia Dan menjadikan ini sebagai pelajaran juga Bahwa ada banyak hal yang benar-benar gak boleh dicandai Hal-hal yang benar-benar Ya kita cobalah Kita coba untuk Mendidik diri kita dan mendidik orang lain Agar tahu Batas-batas dalam bercanda Ya mudah-mudahan ini bisa diselesaikan dengan baik Dan Saya lihat ada banyak orang sudah tahu itu SMP-nya SMP mana Orang-orangnya bahkan siapa Saya berharap ini tidak meluas Ya tetap kita harus menyelesaikannya dengan kasih sayang Dan dengan perbuatan-perbuatan terukur Jangan sampai juga kita meniru orang-orang istri Menyakiti atau bahkan Membuat Anak-anak ini jadi trauma atau Sesuatu yang tidak produktif yang lainnya Ya kita gak suka dengan ini Tapi penyelesaiannya juga harus penyelesaian yang Yang produktif dan elegan Ya doain Semoga kita bisa menjadi pendidik-pendidik generasi muda ini Jangan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!